Hai guys welcome back to my channel balik lagi di channel YouTube gue Uliya Dwi dan juga gue disini gak sendiri ya pasti kalian udah tau dong yang udah nonton video gue sebelumnya gue disini bersama Sari jadi disini kita mau review sekaligus kayak mukbang gitu kita mau review mikan mikan yuk itu punyanya karasya penyak soal disini kita udah beli dua yang pertama gue milih rasa sambal mercon dan juga sambal mata Oke guys jadi sebelum kita reviewnya jujurnya jangan lupa apa dulu deh subscribe like comment and share subscribe dulu sih ya jangan lupa di nyalain loncengnya ya guys ya Oke guys langsung aja kita ke videonya Oke guys jadi ini kita lihat dari sini packaging ini sangat menarik dari bacaannya nikah dan dia itu tanpa tulang disini bacaannya dan ini tuh rame banget kalau kalian beli jadi offline nya ini kita beli online jadi dari ini masih kelihatannya masih crispy karena emang jaraknya itu agak cukup jauh ya kalau jalan men Oke Mari kita cobain jadi sebelum kita coba kita baca dulu hai 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 oke oke guys disini nasinya cukup lumayan seporsi cukup lah ya buat satu orang bener-bener worth it ya dan ini tuh dia nasi reward masih panas juga ternyata guys lumayan lama tadi pakai online teman-teman kirain udah 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 fresh tetap masih fresh Oke kita cobain ya Iya kita cobain kita tuangin dulu nih sambalnya ini sambal apa sih sambal mercon kamu sampai apa mata mata ya 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 kita tuangin ke si Hai ikan-ikannya bener-bener masih datang crispy banget ya tapi kita cobain itu dia dan dia minyak minyak banyak banget sambalnya enggak pelit ga ini sambal matang semoga aja dia kuat Oh kamu ini dinasinya Oh dia dinasinya guys udah biasa makam terus kalau pada enggak ada cabai enggak ada tuh oke kita udah berdoa tangan kita juga udah bersih Mari kita makan ini minyaknya banyak banget jadi bikin menggoda gini kondil ya crispy banget guys jadi itu dia eh selain kalian tenang aja di dalam itu bener-bener ikan bukan hanya sekedar risetnya juga masih panas banget dari itu nasi liwood yang bener-bener burih di telur jadi Hai tan bener Hai masih crispy nggak di menurut kamu enggak pedas jadi masih aman sih buat yang kalian yang enggak suka terlalu pedas tapi aku tipenya Hai bener-bener enak banget tangannya eh dan sambilnya nggak pelit gitu loh guys masih ada sisa nih belum aku tulangin semuanya sambilnya nggak pedas kok iya nggak pedas bener ikannya gede banget ini bener-bener gede dan crispy banget tuh yang bikin dia beda dari yang lain itu karena dia ngasih itu nasi liwet jadi kayak punya ciri khas sendiri gitu ini ya hai 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 dan dia tanpa tulang jadi aman banget gua buat anak kecil gitu kan enggak lihat ya tuh ikannya bener-bener agak lembut banget enggak pedas kayak manis-manis gitu ada bawangnya gitu ya bener-bener masih fresh jadi enggak jadi enggak lihat ini ya tuh sambil matanya tuh bener-bener sambil matang ini masih sepertinya wangi daun jeruknya coba ya ya ambil ya Hai maaf ya kalau ada yang gedok-gedok gitu itu karena disebelah geleng bawang ini Hai krispih banget kan segera Hai ada perjalanannya cukup lumayan sih kerajaan mungkin nggak cepet aja menunggu agak lumayan harganya ini Rp25.000 ya bener-bener worth it dengan nasi liwet dan ikannya super besar enggak ada pedas-pedas sekali sombong amat jadi tuh ada empat menu gitu sambilnya sambil apa aja deh lupa sambil mata terus sambil woku sambil merikon yang aku sama sambil acar kuning aku pernah kita nyobain yang pertama kali itu sambil acar kuning guys tapi aku kurang suka ya kan acar iya di Inggris nggak banyak kolam yang suka acar iya kalau iya coba di bawah kamu lihat di mana gimana 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 tapi tuh belum kalau di Inggris acara kayak ejo-ejo itu loh oh iya kalau itu gua nggak tahu gue tauan dia ya bro ini panah aja rame seworth it ini buat makan siang juga enak banget ini buat kalian yang nggak suka ikan ini kalian bisa sih ya nggak sih kamu suka ikan nggak sih Pak buat kalian yang suka ikan ini kalian bisa kita coba menu ikan baru dengan kayak di tepungin kayak gini ini enak banget suka jadi nggak bikin boring gitu loh kalau makan ikannya cuma goreng gitu doang kalau kalian nggak suka ikan coba ini enak banget terus kita bakal kasih nilai ya 5 enak banget sumpah iya sih aku kasih 5 beneran ini enak banget seworth it gitu harganya oke guys segini aja video dari gue sama Sari jangan lupa buat di like, comment, and subscribe kalau kalian suka sama video ini kita nyalain loncengnya aduh apa nyalain loncengnya terus buat kalian yang mau request aku bakal nyobain makanan viral apa lagi komen di bawah bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax